Oke selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel Klinik Elektro Welcome back to my channel, Klinik Elektro Kali ini saya ada servisan TV Samsung Plasma Ukuran 43 in Dengan kerusahaan ada suara, tapi gambar tidak ada Layarnya blank hitam Oke untuk kerusahaan Samsung Plasma seperti ini Saya pernah menemui kasusnya Itu bagian Yesus Tapi kalau ini belum tahu Akan saya cari dulu untuk kerusahaannya Oke mari langsung saja kita Saya menuju ke mesin belakangnya untuk mencari kerusahaannya Oke setelah TV Saya bongkar untuk bagian casingnya Untuk mesinnya seperti ini Untuk tipe plasma Itu mesinnya lebih banyak dibanding tipe LED Itu bagian botnya, mesinnya Itu bagian power supplynya Ini bagian Ticconnya Yang menuju ke Yesus Ini bagian Yesusnya Oke untuk pengecekan saya akan mengecek pada bagian Yesus Ini Untuk tegangannya yang men-supply bagian ini dulu Untuk mempersingkat pengerjaan Saya akan saya nyalakan Oke lampu Ticcon sudah bergedip-gedip Hijau Tandanya sudah mulai loading Kita cek bagian tegangan pada bagian ini Oke pada bagian soket ini tegangannya Sudah tertulis Di sini ada datasheetnya Tinggal kita Tinggal saya cek Untuk bagian tegangannya saja Oke Ke kabin nomor 25 Terukur 5 volt Naga 5 volt Jadi untuk tegangannya tidak bermasalah Ini 5 volt 5 volt Ada Untuk bagian Soket ini Itu ada tegangan sekitar 11 volt Ada pin ini Ini ada 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 pin normalnya Tertulis di sini Lebih mudah untuk pengecekannya Oke Disini terukur 15 volt Ada pin-pin ini Oke Pada Bagian ini Dari power supply Normal semua Di titik ini 11 volt Terukur 11,8 Berarti 12 volt Normal Oke pada Soket Isus Yang ke Ini Ada Tiga Soket Tapi ini Untuk yang tengah Bagian tengah Ini Ini ground Semua Yang atas Ia Sama juga Satu outputnya Ini tertulis Outputnya Ada tegangan berapa Volt Di sini Terukur 2,2 volt Di sini terukur 2,2 volt Pada bagian Output yang bawah output yang bawah terukur 20,6 mV berarti 0V untuk tegangannya tidak keluar pada bagian ini pada bagian ini terukur 2,5 mV berarti tegangannya yang dari bagian ini tidak keluar baik sambil akan saya amati dengan teliti siapa tahu ada kerusahaan fisik yang terlihat sambil akan saya nyalakan untuk TV-nya kita lihat oke, benar saja terlihat di bagian kapasitar itu tadi ada asap sedikit mudah-mudahan mudah-mudahan ini bisa menemukan kerusahaannya akan saya coba lagi saya nyalakan lagi apakah betul kapasitar itu yang shot yang mengakibatkan untuk tegangan ke Yesus tidak keluar kita amati dengan peliti betul saja terlihat asap sedikit dan akan saya lepas dulu untuk mengeceknya kalau rusak sekalian diganti saya akan saya lepas dulu untuk pada PCB bagian ini terlihat selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah saya lepas bagian ini tadi pada kapasitor yang terlihat ada asapnya tadi nilainya berapa itu benar saja ini terbakar nilainya 331 1 kilovol dan saya lepas dulu saya coba setelah saya lepas dan saya cek apakah terjadi shot pada kapasitor ini untuk skala avometer kali 10 saya menggunakan kali 10 benar saja ternyata shot pada avometer jarum bergerak jadi menjelaskan ini rusak akan saya ganti dulu oke saya carikan dulu untuk kapasitornya ini sudah ada ini sama untuk nilainya kurang kelihatan itu nilainya 331 1 kilovol sama yang terbakar tadi dan saya pasang dulu semoga saja ini nanti bisa menyelesaikan masalah oke sudah saya pasang dan saya pasang pada botnya dulu selamat menikmati setelah saya pasang dan saya cek untuk saya nyalakan saya akan saya nyalakan dulu oke led pada bot sudah ketip-ketip sudah menyala saya akan saya cek untuk tegangan yang kesini tadi ini seharusnya keluar tegangan oke terukur 106 minus kemungkinan tv sudah menyala mari kita lihat dari depan oke ternyata ternyata tv-nya sudah bisa mengeluarkan gambar alhamdulillah tidak sampai pusing-pusing sudah ketemu untuk penyebab yang mengakibatkan gambarnya tadi tidak keluar alhamdulillah alhamdulillah gambar sudah keluar normal cuma layarnya sedikit ada cacat satu garis hitam tapi tidak begitu terlihat satu leh rambut garisnya terima kasih dengan mengganti dengan mengganti satu pad tadi yang terlihat terbakar ini satu kapasitar ini tadi alhamdulillah pekerjaan terselesaikan dengan cepat tanpa pusing-pusing oke terima kasih jika videonya bermanfaat like komen dan share jangan lupa subscribe-nya oke terima kasih Terima kasih.